Berarti ini kalau ada yang niat mau belajar bikin roti canai bisa nih bang? Boleh Oke Dipungut biaya ya bang? Si Oh gratis? Wah Ini ya bosku ya Buat kalian yang pengen belajar bikin roti canai ya Ini abang ini bersedia ngajari asalkan ada niat kalian Nah diajari sampai bisa ya? Ya Oke Hai bosku semuanya Apa kabar kalian hari ini? Tentu baik-baik dan sehat selalu dong Masih bersama saya Medan Food Channel Hari ini saya lagi ada di Jalan Amasunggal Di sini kulinerannya cukup banyak ya Dan di sebelah sini ada Mi Rebus Dan Cane Mas Bro Menunya lumayan banyak nih Halal ya Seperti apa Mi Rebus Dan Cane-nya? Ayo mari kita lihat lebih dekat ya Lokasi Mi Rebus Dan Cane Mas Bro-nya ini pas ada di samping Bandai Yolanda ya Masih ingat Bandai Yolanda yang kita riput di Jalan Sunggal ini ya Ini cabangnya ya Oke Seperti apa Mi Rebus Dan Cane Mas Bro-nya? Ayo mari kita pesan ya Halo Bang Halo Bang Ini ada Cane sama Mi Rebus ya? Iya Bang Oke Nama siapa? Nama saya Rajab Bang Rajab ya? Pakai B ya? Iya Oke Oke lah kalau gitu saya mau Mi Rebusnya 3 Roti Cane Gulanya Dia 2 Rp7.000 ya? Iya Bang Kalau bikin 3 Rp10.000 boleh? Boleh Oke Roti Cane Jumbo ya Yang pakai telur bebek ya? Oke Ayo Mari kita Jadi Cane-nya dulu mau pakai cabai di dalamnya Kalau digaikan cabai atau budak? Ah pakai cabai lah Biar mantap Makin pedas makin mantap Oke Ayo mari kita lihat ya Nanti terbang Bang Nanti terbang Kulitnya Ini yang pertama kita buat apa ini? Oke Wah Dari adonan kecil ya Bisa ngembang sampai besar gitu ya Tanpa koyak ya Wah mantap nih Kayaknya udah pengalaman ini Ini adonan roti canenya Buat sendiri? Buat sendiri Hmm Semuanya bikinan sendiri lah ya Ya Oke Itu apa Bang? Kita buat Pakai bumbu Oke Pakai apa itu Bang? Daun bawang ya? Oke Pertama daun bawangnya dulu Hmm Dari cara potongnya Kayak apa koki nih? Itu ya telur bebeknya Kalau yang ini roti canen telur bebek jumbo ini berapa harganya? 15 ribu ya Wah Dengan harga 15 ribu aja nih Wah udah mantap nih Habis itu diaduk ya Ada dapat cabai potongnya nih Soalnya jarang-jarang kan jumpa roti canenya yang pakai telur bebek kan? Bukanya dari jam berapa? Saya buka dari jam 6 Sampai? Jam 12 malam Sampai jam 12 malam Buka tiap hari? Tiap hari Oke Oke Adonannya multifunsi ya? Ya Oh Hmm Habis itu masukin adonannya ya? Wah Banyak loh adonannya jumbo ini Sudah buka berapa lama disini bang? Baru Baru 2 bulan Baru ya Baru 2 bulan ya Barunya itu yang gak lahan Kalau boleh tahu sebelumnya kerja di mana bang? Saya ya Hmm Saya kerja di Pak Paris Oke Bagian inilah ya Roti canenya ya Hmm Selain itu dengar-dengar jadi apa juga? Salah satu driver aplikasi juga? Iya Oke 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 Berarti lebih fokus ke penjualannya ya Mie-nya ini juga kualitas yang bagus ya Iya Mie rebusnya satu porsi berapa? Kalau dia seluruh mati kita kasih 8 ribu Wah Cuma 8 ribu aja sudah bisa menikmati mie rebus ya Wah Dimana lagi ya kan Porsinya juga lumayan ya itu ya Boleh apa dilihat tuh Nah Hmm Lumayan kenyang nih porsinya nih Nah Nah Kentang dan tahu ya Ini semuanya fresh ya Jadi hari ini yang dijual hari ini dihabiskan juga nih Nah Buat kalian semuanya yang ada lewat di jalan Amasunggal lah Wajib apa coba lah nih Mie rebus sama roti canenya nih Harganya cukup apa terjangkau lah Untuk mie rebus dengan harga 8 ribu Nah sudah bisa kenyang lah nih Terus ada roti canenya yang pakai gula Pakai kari itu cuma 7 ribu Dapat 2 udah Nah Nah yang pakai ayam itu ada yang 10 sampai 15 ribu Habis itu dikasih telur ya Nanti kuahnya dipisah boleh Ini kombinasinya pas banget ini ya Sambil makan mie rebus dan roti canenya Bisa menimati bandrek ini Nah mantap lah Nah itu ya peyek udangnya Rupuk Bawang goreng Daun seredri Nah baru cabai Terakhir jeruk nipisnya Mantap Satu porsi cuma 8 ribu Mie rebusnya Ini kita buat kuahnya ya Ini kuahnya Oke Wow Panas Selalu panas dia ya Ya Nah Ini kuah mie rebusnya Udah ada aroma udangnya nih Nah Hmm Tercium aroma wanginya Kalau gak percaya Kalian boleh coba kesinilah Hmm Boleh potong aja sekalian Mumpung apa Piso nya tajam kan Panas Shepherd Piso nya tajam kan Sambil aroma Pengha Sambil aroma kenapa diantara gitu banyak makannya kenapa milihnya mie rebus sama cani Bang oke oke sekalian ya kan disini enggak pakai kari ayam atau kari kambing ya tapi cuma pakai kari kentang aja oke bosku kita borong dagangannya si abangnya biar si abang tambah semangat tambah sukses tambah maju oke bosku ini ya mari kita lihat ya proses pembuatan roti cani durian nah yang apa spesial disini yang mantap ini nah roti cani isi durian nah dasarnya tetap sama ya kemarin pas pesan itu kosong nah karena laris ya kan nah jadi ini pas ada ya kita lanjutin lagi nah itu dia dari buah durian tuh mantap lah beneran durian ya kalau roti cani isi durian ini berapa harganya oh cuma Rp15.000 ya wah mantap loh ini enggak bakalan bocor itu kenapa gadi pungu biaya Bang ilmu kan mahal Bang oke jadi berbagi lah ya bagi yang minat ya oke 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 wah aroma duriannya tercium udah nih mantap nih buat kalian yang ada lewat di jalan Amal Sunggal ini ya boleh coba lah nih mantap lah pokoknya buat kalian yang niat mau belajar pun nah abang ini pun siap ini mengajarinya ya tanpa kena biaya apapun lebih enak ngejek atau jadi koki atau lebih enak jualan kayak gini ya ayo ayo lebih enak jualan ya enggak apa dibatasi waktu ya oke oh iya abang ini pagi pun ada jualan juga jualan roti cani yang kecil-kecil itu ya nah jualannya dimana Bang kasih tau Bang pasal 1 pasal 1 asam kumbang sana iya oke itu pagi dari jam berapa sampai jam berapa jam setengah 7 setengah 7 sampai oh paling lama jam 11 oke tergantung yang beli ya oke wah dimana lagi kan mau apa menimati roti cani isi durian ini kan nah cuma harga Rp15.000 aja bang makasih ya bang ya semangat dan susah terus ya oke